selamat menikmati menunggu participants yang lain info dari tim humas ada kurang lebih 200 orang yang mendaftar sekarang masih 38 jadi saya mohon kesedihannya untuk semua sambil menunggu participants yang lain waktu menunjukkan sekarang 13.29 jadi masih ada 1 menit ya sebelum jadwal kita mulai dan mungkin sambil menunggu participants yang lain masuk ini sudah hampir 50 orang saya ingatkan kembali bahwa siang ini kita akan bersama-sama mendengarkan academic skill series yang kedua dengan judul scientific writings from literature search to reference management ini belum saya buka ya kita sambil menunggu dulu mungkin maksimal maksimal 2 menit ya sambil kita menunggu supaya waktunya juga tidak terbuang selamat menunggu selamat menunggu kita membuka apakah mungkin dari tim humas perlu para participants menuliskan nama fakultas atau departemen untuk masing-masing peserta pada namanya supaya kami juga bisa mengecek cek para perserta berasal dari prodi mana saja karena ini internal ya semuanya S.I.T.H apakah dari prodi mana mungkin bisa dilengkapi namanya oke sementara sudah ada 61 orang bergabung baik baik sekarang sudah menunjukkan waktu 13 32 jadi saya akan buka webinar kita siang ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan dan juga Salam Sejahtera untuk kita semua selamat siang jadi seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa siang ini kita akan melanjutkan webinar Academic Skills Series yang kedua S.I.T.H yang kedua dengan judul Scientific Writing from Literature Searches to Reference Management untuk pembicara kita siang hari ini sudah bergabung Ibu Dr. Poppy Septiani dosen SITA ITB dari Kelompok Keilmuan Genetika dan Bioteknologi molekuler KKGPM yang akan menjadi narasumber kita dan sebagai moderator ada saya sendiri Dr. Magdalena Leni yang akan membantu menjadi moderator selama pelaksanaan webinar kita siang ini yang dijadwalkan mulai dari pukul 13.30 sampai 15.00 sore sebelum kita mulai saya akan membacakan secara singkat saja susunan acara kita siang hari ini yaitu setelah pembukaan akan kita berikan kesempatan kepada dekanan S.I.T.H yang pada siang ini akan diwakili oleh Bapak Doktor Angga Dwi Artama selaku Wakil Dekan Sumber Daya untuk menyampaikan kesambutannya lalu kemudian saya akan membacakan CV dari narasumber kita yaitu Dr. Poppy sebelum beliau menyampaikan paparan materinya lalu kemudian setelah itu sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab kita akan melakukan foto bersama secara online jadi nanti saat kita ada foto sesi sesi foto kami mohon untuk kesediaan para serta untuk menyalakan video supaya kita bisa berfoto bersama lalu kemudian ada diberikan waktu sesi tanya-jawab dan juga setelah sesi tanya-jawab selesai kemudian kita bisa menutup kemudian kita oke kalau begitu saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Angga Dwi Artama selaku WDS untuk memberikan sambutannya silahkan Pak Angga baik terima kasih Bu Leni atas pembukaannya Bapak Ibu rekan-rekan adik-adik sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas kehadirannya di seri Academic Skills Series yang kedua di acara besar Virtual Engagement Series di OCTH terima kasih juga Bu Leni dan Bu Poppy atas kesediaannya untuk memberikan wawasan kepada rekan-rekan sekalian di sini dan saya lihat di sini sudah ada beberapa staff dosen kita di SITH kemudian mahasiswa dari berbagai prodi jumlahnya cukup banyak 77 partisipan yang saya lihat di sini semoga kita bisa dapat banyak sekali ilmu dari seri Academic Skills Workshop saat ini nah Bapak Ibu sekalian mungkin saya sedikit cerita tentang kenapa kita menyelenggarakan kegiatan ini jadi kita menyikapi bahwa dalam kondisi pandemi Covid ini banyak sekali keterbatasan yang muncul di dalam kehidupan apa namanya pendidikan di Tridharma Perguran Tinggi di SITH membangun suasana akademik tidak semudah itu di dalam kondisi Covid seperti ini sehingga kita ingin sekali bisa melakukan engagement kepada semua asivitas akademika di SITH khususnya supaya suasana akademik atmosfer akademik yang terbangun tetap terpelihara seperti itu nah di dalam SITH Virtual Engagement Series kita punya tiga kelompok acara mungkin Bapak Ibu karena kan adik-adik semua sudah cukup familiar kita punya tiga kelompok kegiatan besar yang pertama adalah Virtual Public Lecture Series yang sudah beberapa kali ini diselenggarakan ada kontribusi dari masing-masing kakak yang ada di SITH tapi juga ada beberapa dosen-dosen tamu praktisi yang berbagi wawasannya kemudian ada Academic Skills Series yang memang dikhususkan untuk sivitas akademika di SITH baik itu mahasiswa dosen maupun pendidikan nah dalam hal ini di konteks ini sepertinya memang akan sangat sesuai untuk dosen dan mahasiswa di SITH yang memang menghadapi berbagai permasalahan tentang melakukan studi literatur mengumpulkan pustaka mengatur memanage reference dan sebagainya yang terakhir sebenarnya yang ketiga kita punya satu kegiatan lagi yang namanya Soft Skill and Professional Development Series yang itu intinya sebenarnya meng cover aspek-aspek lain di luar kegiatan akademis yang terkait dengan soft skill misalnya kita mengundang beberapa alumni untuk berbagi pengalaman menumbuhkan misalnya keberusahaan dan sebagainya seperti itu jadi ini sudah berjalan cukup banyak dan semoga dalam sampai akhir tahun ini paling tidak kita ingin coba lihat apa namanya kegiatannya juga tetap berjalan terus nah mungkin komentar sedikit tentang kegiatan sekarang saya sangat mengapresiasi rekan-rekan dosen-dosen muda yang apa namanya cukup melek dengan teknologi dengan cara-cara baru dalam melakukan penelitian pada dasarnya sebenarnya kan penelitian itu dibangun dari apa scientific rigor dari dari metode ilmiah yang baku tapi juga yang paling penting adalah melengkapi apa yang sudah ada kalau rekan-rekan sekalian memperhatikan misalnya di google scholar gitu ada istilah standing on the soldier of giants yang artinya adalah bahwa kita untuk bisa melihat ke sesuatu yang baru melihat melihat ke horizon kita butuh berdiri di atas kundaknya raksasa yang maksudnya sebenarnya adalah kita bisa membangun keilmuan kita di atas keilmuan yang lain jadi memang keilmuan itu kita lihat sebagai sebuah apa namanya sebuah tubuh seorang raksasa yang yang dibangun dari dari satu penelitian dengan penelitian yang lain untuk bisa melakukan itu kita butuh memahami bagaimana sih sebenarnya wacana yang terbangun di dunia ilmiah jadi kalau kita tidak bisa melakukan penelusuran kustaka yang baik tidak bisa melakukan manajemen referensi yang baik penelitian kita tidak akan ada artinya metode-metode yang kita perakkan akan pada akhirnya hanya istilahnya reinventing the wheel membuat roda lagi jadi mengulang hal-hal yang sebenarnya sudah dilakukan jadi memang harus selalu ada kebaruan dan kebaruan itu dibangun dari pemahaman kita tentang wawasan tubuh keilmuan yang kita selami jadi untuk itu menurut saya ini jadi sangat penting webinar hari ini menjadi sangat penting sebagai dasar bagi rekan-rekan sekalian untuk membangun pemahaman keilmuan yang yang baik jadi terima kasih banyak Bu Kopi Bu Leni atas nanti paparannya dalam satu setengah jam sampai dua jam ke depan mohon kita bisa coba dengarkan kita coba pahami kalau ada yang punya pertanyaan mohon bisa ditanyakan dalam kesempatan yang langka ini supaya apa namanya karya ilmiah yang kita hasilkan juga memiliki mutu yang baik mungkin dari saya kurang lebih gambaran sambutannya seperti itu sekali lagi terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dan juga nantikan kegiatan-kegiatan seri-seri apa namanya akademik skill yang lain yang sudah kita siapkan untuk paling tidak dua bulan ke depan terima kasih Bu Leni atas kesempatannya saya ucapkan selamat mendengarkan kegiatan ini dan semoga kita bisa memperoleh pengetahuan dan wawasan yang seluas-luasnya dan memanfaat bagi kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih banyak Pak Angga atas sambutannya dan untuk melanjutkan webinar kita saya akan membacakan secara singkat CV dari narasumber kita siang ini Ibu Dr. Poppy Septiani SSI MSI PhD beliau mendapatkan gelar S1 dalam bidang biologi dari FNIPA IPB pada tahun 2008 kemudian dilanjutkan dengan master dari SETI ITB dengan bidang bioteknologi dan beliau juga sudah mendapatkan gelar PhD dalam bidang agrobiodiversity and genetics dari St. Anna School of Advanced Studies Pizza, Italy pada tahun 2019 Ibu Dr. Poppy Septiani memiliki fokus riset dalam bidang quantitative genetics dan juga genomics and transcriptomics dia sudah menghasilkan beberapa publikasi internasional dan ini kami tampilkan beberapa publikasi yang paling baru dengan judul ada data on banana transcriptome in response to blood disease infection lalu kemudian ada publikasi terkait dengan unraveling the genetic basis of fusarium seedling root resistance in the magic maize population dan juga terkait family farming the case of Indonesia jadi sangat menarik dan juga saya yakin Ibu Poppy bisa memberikan paparan yang sangat baik terkait dengan scientific writing from literature search to reference management sebelum kita lanjut dengan sesi paparan dari narasumber saya ingin mengingatkan atau informasikan kembali kepada audience semua untuk nanti boleh mengisi daftar hadir yang linknya bisa dituliskan akan dituliskan oleh tim rumas pada kolom chat jadi daftar hadirnya juga diisi dan juga audience dapat menuliskan pertanyaan-pertanyaan melalui kolom chat nah pertanyaan-pertanyaan ini semua bisa disampaikan dituliskan melalui kolom chat selama paparan berlangsung jadi tidak perlu menunggu paparan selesai baru kemudian menuliskan pertanyaan jadi bisa langsung dituliskan pada kolom chat selama paparan berlangsung untuk kami rekap dan nanti dibacakan oleh kami oleh saya pada sesi tanya jawab atau nanti jika Anda ingin Anda juga bisa dipersilakan untuk membacakan pertanyaannya saat saya tunjuk seperti itu kurang lebih yang ingin saya sampaikan dengan begitu kita lanjut saja kepada paparan dari narasumber kita Ibu Kopi Setiani silakan Ibu Kopi selamat menyaksikan terima kasih terima kasih Bu Leni atas perkenalannya terima kasih juga dari Pak Angga Tim Bekana dan juga Panitia atas kesempatannya pada hari ini jadi hari ini saya bermaksud sharing sebenarnya saya sebenarnya bukan penulis ekspert disini tapi saya ingin berbagi apa saja pengalaman yang sudah saya peroleh dalam hal penulisan ilmiah dimulai dari S1 dulu kan kita mulai menulis artikel ilmiah ketika S1 kemudian sampai dengan lulus S3 seperti itu jadi saya lihat juga disini banyak peserta adik-adik mahasiswa kemudian juga S1 S2 S3 ada semua saya lihat disitu mahasiswanya dan juga terima kasih Bapak Ibu dosen yang menyempatkan waktunya untuk bergabung mungkin nanti di sesi pertanyaan atau komentar bisa memberi masukkan komen atau juga misalnya mau memberi apa ya unek-unek begitu supaya nanti mahasiswanya tahu seperti apa Bapak Ibu dosen ini ketika memeriksa tulisan dari para mahasiswa jadi sebenarnya presentasi pada hari ini saya mendesain untuk saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa supaya nanti punya pegangan basic penulisan ilmiah yang baik seperti itu jadi pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mencari sumber acuan di mana database-nya dan apa saja sumber acuan yang dapat kita citasi ke dalam artikel penulisan kita jadi apakah bisa apa saja misalnya saya mau citasi koran atau saya mau citasi jurnal atau justru saya mau citasi vlog misalnya kita lihat seperti apa apakah nanti dapat dilakukan hal seperti itu atau tidak apakah itu baik dilakukan atau tidak kemudian bagaimana kita bisa melakukan melakukan citasi dari sumber acuan tersebut secara baik anda juga harus mengerti bahwa kita juga harus menghindari yang namanya misalnya plagiarism itu hal yang sangat dihindari ketika kita menulis suatu artikel ilmiah jadi nanti kita eksplore di situ kemudian yang terakhir kita juga akan belajar bagaimana kita melakukan rep management terhadap sumber acuan yang sudah kita peroleh dari database dari sumber sumber online jadi kita disini ingin memudahkan hidup kita supaya lebih cepat lebih simple dan biasanya kalau zaman dulu belum ada citation manager kita masih harus mengedit manual gitu ya satu-satu jadi bayangkan kalau Anda punya banyak sekali acuan seperti 100 200 misalnya apakah itu menulis laporan menulis skripsi bahkan menulis apa namanya jurnal nah itu akan lebih baik jika ada yang namanya citation manager jadi hidup Anda akan lebih mudah seperti itu kita masuk sesi yang pertama tapi sebelumnya saya ingin apa mencitasi nah ini saya mencitasi suatu kalimat dari suatu buku tentang penulisan ilmiah jadi dimana literatur search atau pencarian sumber acuan yang baik itu menjadi suatu basis atau menjadi dasar pengerjaan projek penelitian dan penting ini digunakan sebagai salah satu sebenarnya metode kita melakukan penulisan karya ilmiah yang baik seperti itu jadi kita gak mau penulisan kita menjadi messy karena literatur searchnya juga messy jadi kita pengen yang well structured atau termanage dengan baik seperti itu yang digunakan apalagi kita yang di bidang life science di SITH itu kita sebaiknya mencitasi peer review scientific journal artinya disini jurnal itu sudah dipublikasi jika sudah dipublikasi dia sudah mengalami yang namanya peer review dari editorial atau publisher jurnal tersebut nah tidak hanya itu tapi pekerjaan yang sudah dilakukan pada jurnal tersebut itu sudah diuji dengan menggunakan kaedah-kaedah ilmiah termasuk misalnya kaedah ilmiah jumlah pengulangannya secara statistik kemudian apa namanya validasi eksperimennya itu sudah direview dan diuji kemudian sudah dilakukan semacam crosscheck seperti itu jadi data yang kita tuliskan berdasarkan jurnal yang kita citasi itu kredibel jadi kata kuncinya disini adalah kredibel kita ingin acuan kita sumber kita yang kita pakai itu merupakan sumber yang kredibel bukan sumber yang opini atau asal-asalan atau apa ya hayalan justru itu yang paling sangat dihindari karena kita melakukan yang namanya penulisan ilmiah berdasarkan kaedah-kaedah ilmiah kemudian selain scientific journal tentu saja kita bisa melakukan dari buku 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 acuan yang kita pakai seperti itu jadi teman-teman mahasiswa juga silakan jika memiliki konsep-konsep ini lebih konseptual kalau buku kalau scientific journal itu akan lebih state of the art misalnya apa sih temuan-temuan terkini nah itu kita bisa dapat dari scientific journal nah untuk buku ini lebih ke konsep seperti itu jadi misalnya kita mau pasang mau pakai acuan dari suatu buku untuk konsep misalnya konsep DNA RNA seperti itu genetika molekuler misalnya itu bisa ngambil dari buku kemudian nanti temuan terbarunya seperti apa kita bisa ambil dari jurnal seperti itu kemudian bisa juga nah ini proceeding proceeding ini jika kita pergi ke conference jadi kita bisa publish di dalam proceeding tersebut ini biasanya sudah ada proceeding yang bahkan terindeks oleh skopus gitu ya jadi disitu sebenarnya proceeding sudah mengalami peer review dari organizer acaranya tersebut itu juga dapat digunakan untuk sumber acuan kemudian dapat juga menggunakan tesis tesis disini maksudnya skripsi tesis S2 disertasi itu dapat dilakukan citasi misalnya Anda mengerjakan penelitian yang merupakan lanjutan dari kolega Anda sebelumnya seperti itu jadi dapat disitasi penelitian yang dilakukan sebelumnya bahkan patent disini patent juga bisa menjadi sumber referensi sekarang sudah banyak sekali produk-produk kemudian juga hasil-hasil penelitian yang memang dipatenkan jadi dia tidak dalam bentuk scientific journal tapi dalam bentuk patent jadi nanti bisa disitasi hasil produk tersebut ditulis apa nomor ID patentnya seperti itu dan bisa juga kita nanti terutama ini ya sorry database misalnya Anda mau mengatakan bahwa produksi padi di Indonesia tahun 2020 adalah sekian dalam kurung Anda harus mencintasi misalnya Biro Pusat Statistik 2020 atau FAO 2020 jadi ada sumber database dalam hal ini adalah data statistik yang Anda gunakan sebagai acuan pada artikel Anda kemudian sorry ini yang yang paling bawahnya agak sulit terlihat karena saya mohon maaf sebentar ya ya oke computer program computer program di sini terutama banyak yang bekerja menggunakan tool-tool bioinformatik misalnya atau tool-tool biostatistik kita banyak sekali pakai software misalnya Anda pakai software R software R itu ada banyak sekali pakagenya jadi ini tidak hanya literatur tapi juga ketika Anda menggunakan software tersebut itu Anda harus citasi gitu ya sebagai acuan bahwa Anda setelah menggunakan software tersebut dalam metode penelitian Anda seperti itu nah kemudian ada enggak sih tipe-tipe referensi lain atau sumber-sumber lain yang boleh kita pakai misalnya ini ya yang banyak sekali saya temukan di laporan misalnya entah itu laporan KP laporan praktikum gitu ya tentu saja kalau di jurnal ini tidak akan diperbolehkan nah ini contohnya Wikipedia atau yang lain misalnya boleh misalnya ini case per case basis ya kalau saya katakan di penelitian berbasis life science seperti yang kita lakukan experimental science seperti ini sumber-sumber ini dapat kita katakan kurang kredibel kenapa kurang kredibel karena tidak mengalami peer review contohnya contohnya Wikipedia itu kan yang menulis adalah seseorang entah siapa kita enggak tahu organisasinya apa kita enggak tahu kemudian dia menuliskan berdasarkan informasi yang dia dapat juga dari internet misalnya tapi itu tidak mengalami peer review dan orang lain juga boleh mengganti-gantinya artinya disini informasi yang terdapat pada sumber itu tidak mungkin tidak valid tidak kredibel atau tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti itu jadi saya mohon banget ini kalau misalnya Anda menulis laporan KP laporan praktikum atau artikel-artikel lain hindari bukan hindari saya sangat mengharuskan Anda tidak mencintasi Wikipedia seperti itu beda ceritanya kalau kita dari bidang sosiologi human humanoria atau ekonomi atau art misalnya ini masih dimungkinkan tapi kalau kita experimental science yang namanya blog apalagi vlog itu tidak teruji datanya seperti itu jadi mohon hati-hati jangan bikin bapak ibu dosennya yang meriksa laporannya pusing ngeliat ada vlog yang disitasi maksudnya apa bayangkan ada vlog disitasi jadi itu tidak make sense untuk penulisan ilmiah jadi setelah ini saya harap adik-adik mahasiswa yang baru belajar menulis artikel ilmiah dapat menghindari sumber-sumber seperti ini lalu apa saja database-nya yang bisa kita lakukan yang bisa kita coba untuk cari acuan-acuan tersebut jadi ada banyak sekali ini saya cuma tulis beberapa saja dan kebetulan beberapa ini juga ada yang dilanggan oleh ITB nah yang paling umum digunakan adalah google scholar jadi ini yang paling cepat paling praktis anda dapat langsung search gitu ya buka google kemudian atau di sini bisa saya tunjukkan seperti itu misalnya kita buka google sorry sudah google lalu kita misalnya pencariannya misalnya animal behavior misalnya ya kemudian anda kalau membuka google halaman paling awal ini macam-macam ya ada yang jurnal ada yang youtube ada yang gambar jadi ini sangat general sekali tapi anda bisa mencari menggunakan google scholar gitu ya kalau misalnya misalnya ini lebih spesifik lagi ya atau anda sudah tahu judulnya apa gitu kalau di sini akan keluar gitu apa-apa saja yang database apa saja yang memiliki jurnal-jurnal seperti ini misalnya apa ya saya bukan di bidang animal behavior jadi mungkin saya bisa tulis misalnya genetics of maize lethal necrosis jadi kita lebih spesifik misalnya seperti itu kemudian di sini anda tinggal klik kalau ini sangat umum saya yakin semuanya sudah pada tahu jadi kalau kita mencari dengan google scholar maka anda akan mendapatkan ini informasi paper-paper yang terkait dengan hal tersebut lalu dengan gampangnya anda bisa memilih kalau dia pdf-nya sudah bisa langsung di apa namanya di 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 download anda tinggal ambil gitu ya jadi tinggal save pdf-nya tapi kadang gak ada itu masih harus berbayar gitu ya kalau ini kan kita bisa langsung download tapi kalau gak bisa ya gimana dong ya kalau misalnya berbayar nah saya tahu ada banyak sekali yang sudah menggunakan dan ini menjadi informasi umum gitu ya saya katakan menjadi rahasia umum yang menggunakan Sighab saya tahu anda menggunakan Sighab beberapa dari anda mengetahui apa itu Sighab tapi kalau belum tahu yaudah gak apa-apa gak perlu diperajari juga di sini saya tidak mengajari anda menggunakan Sighab tapi yang perlu anda ketahui bahwa sebagai sipitas akademika ITB kita sudah diberi privilege untuk mencari jurnal-jurnal paper-paper yang dilanggan ITB dan kita dapat memperolehnya secara legal gitu jadi sebelum anda menggunakan fitur itu saya tidak bilang anda tidak boleh karena itu seserah anda it's your personal decision jadi silahkan nanti digunakan mana yang membuat anda lebih nyaman gitu ya tapi saya sarankan secara legal pakailah apa yang sudah dilanggan di ITB atau mungkin bisa anda tanyakan misalnya anda sudah mentok nih gak dapat paper-nya masih harus bayar tanya ke teman-teman yang lagi sekolah di luar seperti itu atau boleh nanti ke saya juga atau ke dosen-dosen yang lain yang punya akses gitu ya nah selain Google Scholar yang tadi sudah saya tunjukkan juga misalnya PubMed ini terutama yang studi molekuler medicine atau studi-studi lain yang berhubungan dengan apa namanya biologi molekuler seperti itu anda dapat mencari di PubMed nah ini NCBI jadi tentu saja anda buka NCBI-nya dulu kemudian anda akan mencari pencariannya di sini di drop down yang PubMed ya jadi ini sangat mudah sekali dan memang gak semuanya dilanggan gitu ya seolah ITB tapi kita juga bisa memperoleh yang open access nah karena kemajuan teknologi informasi ini open access itu banyak sekali jadi contohnya seperti ini free PMC article artinya anda dapat memperoleh artikelnya secara full gitu ya PDF-nya anda dapat download seperti itu jadi jangan khawatir sekarang itu research environment-nya kita ingin open gitu ya open science open istilahnya anda itu boleh mengakses sebanyak-banyaknya begitu nah tapi lain ceritanya kalau ada publisher yang memang menutup aksesnya dan harus bayar ya itu terserah publisher-nya kemudian ada juga web of science proquest kemudian science direct itu dari Elsevier nah kebetulan ini saya bold karena kita sebagai sivitas akademika ITB itu kita mempunyai akses ke sana jadi ITB melanggan science direct dimana anda nanti misalnya masuk ke perpustakaan ini saya yakin mahasiswa yang sudah mahasiswa baru sudah diberi pemaparan oleh UPT Perpustakaan tentang apa saja yang dimiliki UPT Perpustakaan dan e-jurnal apa saja yang sudah dilanggan nah ini kalau anda ke website-nya UPT Perpustakaan disini ada deretan e-jurnal yang dilanggan gitu ya ini semacam-macam bahkan e-books-nya juga McGraw Hill juga ada gitu kemudian Springerling juga ada memang status melanggannya tidak yang semua bisa di-download jadi ada status-status jadi misalnya free untuk yang premium atau apa jadi nanti anda cek saja tapi untuk mengakses ini anda butuh network ITB jadi ketika anda ingin mengakses science direct misalnya nah itu anda harus memiliki yang namanya koneksi bisa masuk ke ITB nah contohnya disini ya kita ketika mau masuk ke science direct anda harus mengaktifasi VPN mungkin ada beberapa mahasiswa yang masih baru belum paham itu bagaimana instalasi VPN-nya silahkan nanti ke disti ya disini website-nya Direkturat TI Teknologi Informasi disitu anda nanti akan mendapatkan teknik teknik untuk apa pedoman atau guideline untuk instalasi VPN kenapa VPN karena saat ini kita semua berada di luar ITB berada di luar kampus sehingga kita untuk mengakses jurnal-jurnal yang sudah dilanggan tadi kita harus masuk ke networknya ITB yaitu dengan menggunakan si VPN ini nah nanti silahkan disesuaikan dengan operating system anda jadi kebetulan disini saya sudah melakukan instalasi untuk Windows 10 jadi disini saya ada logo apakah terlihat disini ada logo OpenVPN sebentar seperti ini OpenVPN seperti ini jadi nanti kalau saya klik saya akan tersambung ke ITB jangan lupa ini Anda harus memaksikan akses Anda yang Anda biasa pakai untuk masuk ina authentication gitu ya jadi nanti apa namanya kita akan tersambung banyak mahasiswa yang sudah paham ini nah saya sudah tersambung disini ke ITB jadi nanti ketika saya membuka Science Direct misalnya saya mau mengetik apa ya kira-kira yang tadi saya cari misalnya ini nanti kita akan melihat bahwa kita sudah masuk disini ada semacam Institut teknologi Bandung e-resource jadi disini Anda sudah masuk ke dalam apa namanya jaringannya ITB jadi nanti artikel-artikel kalau Anda tidak masuk menggunakan VPN tadi kemungkinan ini yang warnanya hijau-hijau research article yang warnanya hijau artinya bisa full access itu mungkin tidak bisa diakses kalau seperti ini misalnya open access tentu saja dia pasti hijau walaupun Anda tidak masuk menggunakan jaringan ITB tapi kalau misalnya Anda masuk menggunakan jaringan ITB yang full access full text access ini yang tadinya tidak bisa dibuka akhirnya jadi bisa dibuka jadi Anda tidak perlu sayhap lagi jadi Anda bisa mendownload disini seserah bagi pencarian Anda apakah mau artikel atau mau buku jadi LCVR ini macam-macam fiturnya jadi tidak hanya jurnal tapi juga buku nah kemudian ada lagi misalnya Anda pertama kali masuk jangan lupa Anda masuk menggunakan email SITH email ITB kemudian Anda mengaktifkan remote access nah ketika mengaktifkan remote access ini Anda memasukkan email ITB kemudian nanti ada notifikasi ke email Anda disuruh ngeklik link nanti Anda otomatis setelah itu Anda bisa browsing menggunakan browsing di Science Direct ini mencari paper-paper yang Anda butuhkan jadi as simple as that jadi memang kliknya banyak dibandingkan kalau Anda ngeklik Sihab tapi saya tekankan lagi Sihab itu tidak semua bisa diretas oleh dia ada beberapa juga platform yang memang tidak bisa diretas dan jangan khawatir saya yakin 4-5 tahun ke depan open source itu sudah akan semakin banyak jadi teknologi informasi dan informasi yang tersedia juga akan semakin available jadi Anda tidak usah khawatir kalaupun memang membutuhkan akses buat jurnal yang tidak bisa diakses yang tidak dilanggan di ITB mungkin Anda bisa mengusahkan meminta atau manfaatkanlah network Anda misalnya Anda lagi diaspora sekolah di universitas lain luar negeri seperti itu nah tadi saya menjelaskan tentang mencarian database jadi tidak cuma science direct saja ya perpustakaan itu tadi melanggan banyak sekali jadi tidak cuma science direct tapi di sini juga contohnya untuk yang SITH kita bisa mencari di nature ini banyak sekali di langgan nature biotechnology contoh nature biotechnology ini saya buka ketika saya belum masuk menggunakan VPN tapi ketika saya masuk menggunakan VPN ini kan tidak ke akses ini yang open access bisa kita buka ini tidak bisa kita buka kalau tidak pakai VPN tapi kebetulan saya sudah pakai VPN kita lihat bisa tidak ini kebetulan bisa di download jadi kita pastikan apa namanya jaringan kita sudah masuk jadi Anda bisa mencari paper-paper yang kredibel ini sangat kredibel karena sudah publishnya juga di nature dan kebetulan ITB juga melanggan kita lihat disini you have full access to this article via institut teknologi Bandung jadi silahkan Anda download gitu ya jadi saya rasa enggak terlalu sulit ya menggunakan fitur ini jadi manfaatkan privilege yang sudah diberikan oleh ITB ITB juga melanggan juga enggak gratis gitu jadi Anda silahkan pakai semaksimal mungkin fasilitas tersebut oke itu tadi bagaimana mencari database jadi Anda sudah tahu ya mana database yang kredibel mana yang tidak mana yang boleh decide mana yang tidak lalu yang kedua kita akan belajar sedikit saya hanya memberi tips dan trik sedikit bagaimana kita melakukan citasi suatu sumber acuan atau reference nah contoh disini saya punya saya nemu paper nih ya saya mau menulis entah itu laporan kate atau skripsi atau apapun di tinjauan pustaka saya akan menulis dari sini tentang climate change misalnya ya bagaimana trennya dari tahun 1980 nah biasanya nih ya ada yang suka mengambil jalan pintas gitu entah itu tulisan Anda dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia Anda akan melakukan ini saya anggap saja saya sedang menulis di Microsoft Word disini saya akan tulis jadi yang Anda nggak mau pusing udah deh saya copy paste aja nih abstractnya jebret disini lalu masukkan siapa autornya disini Lobel et al 2011 kemudian jadilah artikel gitu ya please ini nggak disarankan karena Anda sudah dekat sekali dengan yang namanya plagiarism jadi walaupun Anda melakukan citasi pada autornya disini Lobel et al Anda tetap ini kalau kalau kena software anti-plagiarism Anda akan kena nih dikategorikan sebagai plagiat kemudian seperti apa sih sebaiknya nah sebaiknya adalah yang namanya scientific writing itu kan adalah suatu proses ya suatu proses dimana Anda berpikir kreatif menulis begitu ya jadi Anda sudah baca ini ada sumber ada Anda sudah download referensinya kemudian Anda tulis gitu ya entah itu Anda bikin summary atau seperti apa menggunakan kata-kata Anda sendiri nah ini yang saya tampilkan disini adalah kalimat saya sendiri jadi saya bikin kata-katanya berdasarkan apa yang sudah saya baca ya ini contohnya dalam bahasa Inggris bisa misalnya Anda contohnya dalam bahasa Indonesia tapi bukan berarti Anda copy paste up sekarang ke Google Translate lalu Anda tulis hasil Google Translate itu akan significantly different gaya bahasa Anda dengan gaya bahasa mesin begitu jadi belajar mulai mengkomposisi suatu kalimat berdasarkan informasi yang Anda peroleh jadi enggak cuman copy paste copy paste Translate masuk jadi akhirnya jadilah itu artikel itu kualitasnya kurang bagus begitu ya dan Anda juga tidak belajar yang tadi saya bilang proses berpikir kreatif ketika sedang menulis nah contoh lagi ini kan single ya kemudian saya akan tunjukkan ini gimana kalau misalnya ada kita mau ada informasi seperti itu dari berbagai paper saya tunjukkan misalnya disini ada tiga paper gitu ya tiga paper ini tuh memiliki kesimpulan yang sama jadi dia memiliki kesimpulan oh bahwa apa namanya disini kemudian saya tuliskan di dalam tulisan saya bahwa metode ini di berbagai lingkungan dan di berbagai berbagai metode di lapangan itu cukup time consuming dan labor intensive maka saya akan mencantumkan semuanya jadi ini multiple reference Anda tinggal memasukkan reference ini ini hanya satu kalimat tapi reference-nya ada tiga itu sangat diperbolehkan dan itu sangat baik gitu artinya apa yang Anda pernyataan yang Anda buat itu cukup palit seperti itu nah ada lagi saya pernah nemu yang lucunya satu paper single reference dia tulis dalam satu halaman A4 Anda bayangkan berapa paragraf itu isinya dari satu paper itu mau bikin summary atau gimana itu ceritanya saya nggak paham jadi yang namanya sumber acuan itu kan bisa banyak jadi Anda jangan terpaku oleh satu kecuali memang studi Anda sangat sangat apa ya sangat jarang sangat minim reference-nya masih sedikit ya ya mau gimana gitu kan tapi kalau ketika studi studi atau bidang Anda itu banyak dikerjakan otomatis reference-nya juga banyak jadi multiple reference-nya seperti ini sangat umum seperti itu ya jadi jangan malas mencari sumber acuan jadi memang time consuming untuk di bagian tinjauan pustaka menulis referensi tapi it's worth it karena tidak hanya informasi yang akan Anda tulis di paper tapi juga pengetahuan Anda meningkat gitu ini saya berikan contoh lain contoh ya disini ada paper tentang vitophtora ini tentang RNAi gitu ya RNA interference pada tanaman yang dapat memberi kerentanan terhadap penyakit lalu dalam paper ini Anda menemukan paragraf yang menarik untuk Anda citasi ke dalam paper Anda misalnya ini contohnya ya gene silencing is mediated by small RNA lalu Anda tuliskan dalam suatu paragraf disini misalnya bahasa Indonesia gitu ya jadi saya enggak google translate tapi saya terjemahkan menggunakan bahasa saya sendiri lalu Anda melihat disini bahwa si paper ini adalah tulisannya Axtol 2013 di dalam paper WHO ini tadi yang saya tunjukkan di awal ini punyanya WHO ya tahun 2019 lalu karena Anda males mencari atau enggak tahu misalnya juga saya kan mau positive thinking gitu ya papernya enggak bisa Anda download jadi Anda tulis disini Axtol di dalam WHO 2019 nah ini tolong dihindari juga jadi silahkan Anda cari papernya dulu Anda sudah dapat inspirasi dari si WHO ngebantu nih Anda dapat inspirasi ini kemudian Anda cari papernya lalu setelah Anda cari papernya Anda bisa download misalnya jadi Anda tulis yang Anda citasi adalah kergini Axtol bukan Axtol di dalam WHO seperti itu ya jadi kalau Anda publikasi paper di jurnal ilmiah biasanya ini juga sangat dihindari untuk melakukan hal seperti ini nah itu sedikit dari contoh cara mencintasi paper jadi karena waktunya terbatas saya enggak bisa banyak memberi apa namanya contoh-contoh dengan tips and triknya tapi nanti Anda juga maksudnya seiring dengan Anda belajar menulis itu nanti akan Anda temukan gitu ya contoh-contoh atau tips-trik lain yang pasti kembali lagi ke pedoman bahwa ketika menulis Anda harus kreatif jadi enggak bisa cuma copy-paste copy-paste aja dan juga Anda jangan males mencari database atau sumber acuan ada banyak sekali ini alhamdulillah tahun 2020 dibandingin 10 tahun yang lalu informasinya sudah sangat banyak gitu ya Anda bisa berimprovisasi seperti itu kemudian yang terakhir ini adalah reference management nah sekarang kita bayangkan kita sudah memperoleh sumber acuan banyak sekali dari berbagai macam sumber dari database jurnal buku segala macam misalnya skripsi Anda itu bisa sampai 100 gitu ya lebih dari itu malah sumber acuannya saya enggak tahu sih kalau Anda cuma punya 10 entah karena studio Anda itu langka atau Anda males nyari sumber acuannya seperti itu jadi semakin banyak sumber acuan itu artinya semakin Anda rajin baca tapi belum tentu juga mungkin aja dia cuma masuk-masukin aja jadi enggak rugi sih sebenarnya mencari sumber acuan lebih banyak dan membaca lebih banyak nah kalau kata-kata banyak itu akhirnya menjadi sulit untuk kita bekerja karena sudah terlalu banyak dan kita tidak bisa memanagenya dengan baik maka kita butuh suatu disini adalah suatu istilahnya mesin ya suatu alat disini adalah software kita butuh reference management yang baik supaya nanti sumber acuan kita dapat kita apa namanya dapat kita manage dapat kita atur dapat kita cari lagi gitu dapat kita simpan secara baik dan kita bisa mencarinya lagi di lain waktu tanpa pusing ngubuk-ngubuk folder Anda di laptop gitu ya nah disini contoh apa sih pentingnya reference management gitu tentu saja ini adalah storing Anda bisa dapat fasilitas penyimpanan bahkan di cloud Anda gak perlu taruh misalnya di laptop Anda misalnya laptop Anda kenapa-napa rusak harus di misalnya datanya hilang contohnya dengan main delay Anda punya cloud disana Anda punya storage sendiri secara online dan bisa Anda synchronize dengan desktop Anda nah jadi Anda bisa mengorganize juga reference-reference atau sumber-sumber acuan yang Anda sudah download gitu jadi Anda gak usah manual lagi nah selain storing itu juga Anda dapat menghasilkan citasi jadi contoh buku format citasi buku dengan format citasi jurnal itu kan berbeda apalagi nanti Anda mencitasi website itu harus ada tanggal pengunduhannya tanggal berapa gitu ya Anda mencitasi proceeding itu formatnya beda-beda jadi dengan reference atau citation manager ini Anda nanti tinggal klik drop-down menunya mau buku kah mau apa namanya jurnal kah atau bahkan chapter dari buku kah jadi nanti otomatis misalnya ada editor nama editor juga akan tertambah otomatis gitu jadi Anda gak perlu manual nambah-nambahin gitu ya Anda lihat jurnalnya apa tulis judulnya manual ngetik sendiri gitu itu bayangkan kalau Anda punya 100 paper ya Anda habis waktunya untuk mengedit si sumber acuan Anda kemudian tentu saja easily converting nah ini terutama yang mau melakukan publikasi misalnya saya mau masuk publikasi di apa ya scientific report format penulisan citasinya mengacu pada nature publishing group tapi kemudian di reject misalnya oh saya mau masuk ke kalau gitu saya mau ganti ke publisher lain misalnya publisher yang grupnya plan jurnal maka dia akan punya citation stylenya referencing stylenya beda lagi jadi Anda gak mengubah lagi satu-satu gitu ya tapi sudah terotomatis ter-convert oleh si software tersebut tinggal Anda pilih mau style yang mana nah ini contoh-contoh dari software reference management nah kalau ada yang gratis ada yang bayar jadi ya tergantung Anda tapi kalau untuk student sih gak perlu ya sampai bayar ini biasanya sih industri atau company gitu ya atau akademi kampus-kampus yang memang butuh fitur-fitur tertentu ini harus bayar pakai refworks ini sangat powerful sekali saya pernah lihat tapi saya gak gak melanggan jadi saya gak gak tahu best practice-nya kemudian ada juga yang namanya Zotero jadi yang open source itu ya seperti Zotero Mendeley Citation Sight itu gratis jadi Anda bisa pakai kemudian ini juga EndNote ini juga saya gak tahu ini kenapa harus bayar 249 setahu saya dulu saya pernah sekali sih nyoba jadi memang saya tidak begitu familiar mungkin dosen-dosen SITH juga banyak sih yang sudah pakai EndNote ini bisa apa ya sharing nanti mungkin kalau misalnya ada yang punya pengalaman pakai EndNote tapi yang saya mau highlight disini adalah Mendeley kenapa? karena ini yang paling banyak digunakan dan juga sangat apa ya user friendly dan cukup powerful untuk memanage resource kita jadi Anda bisa mendownload desktopnya tapi Anda juga punya webpagenya gitu ya halaman Anda sendiri nanti saya tunjukkan untuk tutorialnya jadi disini saya akan fokus ke Mendeley nah ini Mendeley logonya seperti itu saya yakin dari beberapa peserta sudah banyak yang mengetahui ini yang namanya Mendeley ini contoh Mendeley desktop saya jadi Mendeley desktop itu nanti ini adalah software yang Anda download ya nanti nanti ada setelah ini ada untuk instalasinya jadi disini Anda akan memperoleh interface seperti ini jadi kalau misalnya Anda punya paper banyak ini akan terlisting disini kemudian satu paper ini nanti informasinya apa apakah di jurnal artikel nanti saya tunjukkan secara online Anda klik drop down menunya disini kemudian Anda dapat membuat folder-folder jadi tidak campur baur kemudian Anda bisa lihat lagi di lain waktu kemudian disini ini kebetulan ini contoh yang baru saya download tapi belum saya rapihin jadi harus ditulis volumenya isunya page-nya walaupun dia otomatis tapi tidak yang otomatis otomatis banget sampai Anda tidak bisa sampai Anda tidak mengerjakan apapun tapi tetap ada input manualnya kalau misalnya secara otomatis dia masih salah silahkan nanti dibuka mandelay.com kalau Anda ingin mendownload kenapa harus mendownload karena Anda butuh mandelay desktop yang tadi saya tunjukkan ini adalah mandelay desktop jadi Anda silahkan ke mandelay kemudian download ini tergantung dari OS Anda Linux kah Windows atau kalau Anda bingung karena saya tidak bisa demokan installannya karena saya sudah terinstall Anda bisa melihat di YouTube atau ikuti saja karena sangat mudah sekali jadi Anda perlu menginstall mandelay desktop dan jangan lupa di plug in ke dalam Microsoft Word nanti saya juga tunjukkan bagaimana mandelay ini bekerja di Microsoft Word supaya Anda dapat secara otomatis melakukan citasi nah ini sekarang saya berikan tutorialnya tadi saya anggap Anda sudah mendownload desktopnya mandelay jadi ini saya buka mandelay saya ini adalah halaman interface-nya jadi di sini ada bagian foldernya jadi Anda bisa tulis bisa bikin misalnya folder-folder tentang climate change kemudian folder tentang COVID CRISPR jadi nanti Anda gampang seperti ini juga Anda lakukan di laptop Anda sebenarnya kemudian di sini ada file author-nya ini gampang sekali jadi kalau Anda mau mencari berdasarkan author Anda bisa lihat di sini kemudian contohnya lagi Anda ingin membaca klik-klik double-klik paper-nya kemudian nanti di sini jurnalnya Anda dapat baca ini bisa Anda warna-warnai bisa di highlight mau warna apa mau warna biru mau warna merah terserah kenapa nggak mau di highlight jadi silakan saja Anda ini mungkin masih settingan saya nggak tahu ini kalau online apa kabar pengaruh jadi nanti Anda bisa lihat di sini jadi Anda bisa membaca sambil meng-highlight semua yang Anda butuhkan misalnya ini yang penting Anda highlight nah di sini misalnya informasi jurnalnya ini adalah judulnya ini bisa di edit semua gitu ya kalau salah bisa di edit ini adalah autornya jadi dia ketika kita mendownload akan otomatis dia langsung mengisikan informasi-informasi pada kolom-kolom ini kemudian silakan tulis volume-nya dilihat informasi paper-nya di sini ya jadi saya ini belum sempat menuliskannya gitu jadi ketika ini informasinya sudah benar Anda nanti gampang sekali melakukan citasi ke dalam Microsoft Word nah ini kira-kira fitur-fitur yang ada di Mandalay contohnya lagi Anda punya paper-paper gitu ya di sini ada apa namanya jenis-jenisnya maka buku section chapter dari buku computer program karena kalau Anda klik nanti formatnya berubah gitu ya jadi nanti format-formatnya kalau Anda klik jurnal dengan klik buku itu tidak akan sama jadi nanti otomatis formatnya ketika Anda melakukan citasi juga akan berubah gitu tergantung dari tipenya jadi jangan sampai salah nulis tipe jika Anda mendownload jurnal jangan sampai nanti Anda tulis tipenya book section gitu jadi akan beda lagi oke sekarang saya tunjukkan bagaimana mendownload paper misalnya misalnya Anda sudah punya paper yang mau Anda download ini saya punya paper ini ya sudah ada nih ya pdf-nya misalnya saya ambil pdf-nya semoga internetnya enggak lama nah ketika Anda menginstall baik itu di browser di word menginstall Mendeley di browser Anda di word Anda ini akan muncul yang namanya apa ini icon ya icon Mendeley web importer kenapa ini penting karena ini akan membuat pekerjaan Anda menjadi lebih cepat gitu jadi Anda dapat secara otomatis mendownload si paper ini jadi kalau misalnya saya klik web importer maka dia akan ini harus ditunggu sebentar mungkin ya jadi nanti dia akan muncul seperti itu tergantung dari koneksi Anda ini koneksi saya jadinya agak lama saya saya ulang lagi ya ini harusnya disini akan muncul apakah sudah terlihat ya disini belum terlihat ya saya enggak bisa klik karena belum muncul harusnya ini akan muncul di sebelah sini atau saya mungkin coba paper yang lain nah ini kan sudah kita bisa ambil atau mungkin kita bisa langsung gitu ya klik kita lihat ya ini sepertinya koneksi saya yang agak lambat jadi enggak enggak cepat ya nah ini misalnya kelihatan papernya saya ambil kemudian saya add disini si paper ini saya add jadi ketika Anda sudah login ke siapa itu namanya Mendeley ini adalah Mendeley Anda yang ada pada website jadi Anda itu punya ketika Anda register Anda bisa install ke desktop dan Anda juga bisa punya library yang ada secara online jadi contoh library ini kayak Facebook misalnya feednya disini feednya adalah misalnya kabar-kabar tentang paper-paper yang baru publish misalnya Anda punya follower bisa punya follower juga ini contohnya paper yang baru publish dia langsung masuk ke halaman feed kita kemudian dia juga ngasih suggested artikel yang berhubungan dengan paper-paper pencarian Anda seperti itu kemudian disini seperti halaman ini aja Facebook misalnya saya bikin nanti saya kasih tahu fitur tentang group ini ya kita bisa bikin group disini jadi isinya paper-paper yang bisa dibaca bersama-sama jadi ketika kita saya tadi sudah menambahkan dengan web importer maka di library saya itu akan otomatis ditambahkan gitu nah ini tadi ya sudah masuk sudah nambah jadi Anda langsung juga dapat pdf-nya ini nah bagaimana dengan desktop-nya jadi ini adalah web-nya ini adalah desktop-nya Anda bisa mensinkronisasikan tapi biasanya kalau langsung sync suka enggak masuk tapi Anda harus tutup dulu nanti buka lagi si apa namanya Mendeley desktop-nya jadi buka lagi software-nya lalu kalau ini mungkin dia sedang melakukan synchronize ya synchronizing jadi nanti dia akan otomatis nambah ke database Mendeley kita gitu jadi sepertinya belum belum tersinkronisasi nah jadi seperti itu untuk mengambil pdf-nya tapi bisa juga Anda apa namanya simpan si pdf ini misalnya pdf-nya Anda simpan lalu Anda simpan ke dalam desktop lalu nanti Anda melakukan import dari desktop Anda yaitu klik file misalnya add file terus ambil tadi papernya yang Anda tambahkan yang ini tadi ya yang dari natural jurnal nature biotechnology jadi nanti secara manual gitu enggak pakai web importer si paper itu masuk ke dalam desktop Mendeley Anda contohnya seperti ini gitu ya jadi di sini nanti pekerjaan selanjutnya adalah Anda pastikan dulu informasinya udah benar ini tahunnya berapa ditulis gitu jadi nanti ketika kita menulis di Word ini akan secara otomatis akan ada gitu ya informasinya ini yang Anda rapihkan dulu gitu nah setelah ini jadi saya akan mendemokan bagaimana si Mendeley itu di Microsoft Word jadi Anda sudah mendownload kemudian Anda plug in biasanya sudah ada di proses instalasinya maka di sini ketika Anda klik reference maka Mendeley ini sudah terintegrasi dengan Microsoft Word Anda gitu jadi misalnya saya menulis kata-kata di sini ya kata-kata ini sampai sini titik ada referensinya maka saya setelah menulis maka di sini saya akan klik insert citation siapa pengarangnya mungkin Anda sudah hafal siapa pengarangnya karena Anda sudah baca papernya gitu misalnya ya jadi Anda klik seperti itu nah ini Anda tinggal klik oke maka nanti otomatis dia akan masuk gitu ya saya ulang lagi misalnya jadi Anda klik sudah selesai menulis kemudian insert citationnya siapa misalnya Anda sudah tentu saja ini karena apa namanya pekerjaan S3 saya jadi saya sudah hafal gitu siapa saja autornya nah ini seperti ini kan ya di tubuh anggap saja ini adalah tinjauan pustaka Anda gitu ya nanti Anda pengen ini ada di daftar pustaka gitu ya jadi di daftar pustaka Anda si reference itu masuk gitu nah di sini saya bisa klik insert bibliography tunggu sebentar nah ini akan muncul Anda itu pakai citation style yang mana nanti dia akan mengikuti jadi di sini ada style jadi saya pakai plan biotechnology journal di sini bisa juga Anda ganti-ganti gitu ya pakai nature pakai atau seserah nanti bisa dipilih more style ada banyak pilihan-pilihannya kalau pakai nature style nature itu pakai angka jadi dia akan otomatis berubah di sini ada angkanya ya kalau di klik di sini itu ada semacam toggle code jadi ini saya pakai plan biotech dulu karena akan lebih mudah karena terbiasa juga Anda dengan apa namanya format seperti ini nah ini kan single ya single wrap bagaimana kalau multiple wrap di sini misalnya Anda membuat suatu kalimat yang isinya banyak sekali sebenarnya paper yang akan disitasi karena sumbernya dari berbagai macam paper jadi Anda bisa mengklik misalnya tadi misalnya Anda klik ini papernya kemudian Anda tambahkan lagi misalnya Anda tambahkan lagi misalnya ada tiga paper gitu ya misalnya ini Anda tambahkan jadi dia otomatis akan menambahkan tiga paper itu dan otomatis di daftar pustaka Anda namanya nambah juga gitu jadi sangat praktis sekali Anda tidak usah tulis lagi secara manual karena sudah di kerjakan oleh si software nah tapi jangan lupa ini kan ada formatnya ada tahunnya gitu ya ini informasi tahun ini kalau di bagian drop down menu ini Anda tidak lengkap atau salah maka di file word Anda juga akan salah gitu nah bagaimana nih Bu saya kan pakai bahasa Indonesia gitu kan nggak pakai at all pakai DKK ini harus edit nih gitu ya silakan di edit aja bisa di klik disini at all nya diganti menjadi DKK gitu ya Anda ganti kemudian Anda enter ketika sorry ketika selesai nanti dia akan memberi peringatan ini mau manual edit apa gimana nih jadi kalau DKK tadi kita manual edit ya kita keep manual edit sehingga nanti tetap DKK tapi tidak berubah gitu tidak merusak situasi di daftar pustaka kita jadi disini ada toggle code istilahnya toggle code ini adalah apa istilahnya kalau Anda klik ke kanan disini nanti bisa edit toggle code atau Anda mau melihat ini semacam coding ya jadi dia punya coding tersendiri supaya nanti softwarenya bisa bekerja begitu nah itu tutorial yang untuk di apa namanya word jadi best practice nya Anda menggunakan seperti itu jadi sangat simple sekali Anda punya 100 apa namanya acuan pun ini bisa lebih cepat begitu ya tapi Anda harus rapi disini ya kemudian yang menarik lagi si Mendeley ini misalnya ini desktop saya ke halaman page online saya tentu saja halaman page online ini kan simpennya di cloud jadi kalau sebanyak apapun Anda simpen ini di desktop tersinkronisasi kemudian di desktop Anda laptop Anda rusak ini akan di website nya akan tetap ada di akun Anda si paper-paper ini akan tetap ada jadi nanti ketika Anda punya laptop baru install desktop baru ini akan tersinkronisasi secara otomatis ke Mendeley desktop Anda gitu nah yang penting lagi disini misalnya Anda tuh bekerja bersama tim gitu ya Anda punya kerja kelompok misalnya mau bikin laporan praktikum terus paper-papernya itu bareng-bareng gitu supaya nggak masing-masing bolak-balik minta paper jadi Anda bisa create group disini gitu jadi contoh ini saya dengan Bumeta ya kita punya project semula RNA misalnya jadi kita tambahkan disini ya paper-paper apa saja yang kita gunakan untuk penulisan kita gitu jadi sama mahasiswa pembimbingannya Bumeta ini siapa ya ada Kenya ada Gildan disini disini mereka bisa mengakses paper-paper yang sama jadi nggak bolak-balik nyari gitu jadi kita bisa lebih efisien dalam pencarian database kalau salah satu sudah mencari sudah menemukan tambahkan ke sini otomatis yang lain bisa lihat jadi enak ada sharingnya seperti itu jadi lebih terbantu misalnya Anda nggak sempat misalnya bagi-bagi tugas kamu cari tentang ini kamu cari tentang itu nanti hasilnya taruh aja di grup gitu jadi Anda bisa sama-sama mengakses bisa lebih cepat oke saya tidak sepertinya waktunya sudah hampir habis ya 45 menit jadi kesimpulannya yang kita pelajari hari ini adalah kita tadi yang saya jelaskan bahwa kita harus memilih jurnal yang kredibel atau sumber yang kredibel melalui literature research kita lalu bagaimana cara mencintasi reference secara layak itu secara tepat nggak asal-asalan dan terhindar dari yang namanya plagiarism kemudian Anda dapat memanage sumber-sumber acuan Anda yang segitu banyaknya dengan lebih efisien jadi mungkin itu yang saya pesankan happy writing dinikmati menulisnya memang kalau kita sudah deadline sih sudah beda cerita ya kadang tidak bisa menikmati menulis karena waktunya terbatas tapi ketika Anda membaca banyak sekali sumber ketika Anda menulis lagi dengan bidang yang sama itu biasanya Anda langsung cepat karena sudah tahu oh ini paper siapa siapa yang ngerjain apa jadi informasinya sudah seperti otomatis tertanam di kepala Anda semoga ini membantu jadi kalau ada apa-apa silakan tanyakan ke saya untuk Bapak Ibu dosen mungkin punya suggestion lagi tambahan komentar atau mungkin arahan lain caran lain untuk supaya mahasiswa kita lebih improve teknik menulisnya gitu saya serahkan kepada Ibu moderator demikian dari saya terima kasih baik terima kasih banyak untuk materi dan juga sharingnya Ibu Bopi sangat menarik sangat berguna dan lengkap juga dengan tutorial nah kita sudah menerima beberapa pertanyaan dari para audience yang akan ditampilkan terlebih dahulu oh sorry terima kasih sudah diingatkan sebelum mulai sesi tanya-jawab kita akan melakukan photo session sebentar ya jadi kami mohon kesediaan untuk para audience untuk boleh mengaktifkan videonya pada sesi foto ini mohon bantuannya kepada Pak Jayan atau Pak Firman ya untuk membantu pengambilan foto bersama baik Pak Jayan apakah sudah siap sudah siap Ibu silahkan oke kalau begitu saya akan coba kasih abah-abah ya mungkin ada beberapa sesi sesi pertama saya mulai oke 1, 2, 3 oke masih berapa sesi lagi Pak Jayan satu lagi saja Ibu Leni silahkan satu lagi ya saya hitung 1, 2, 3 baik terima kasih Ibu terima kasih banyak Pak Jayan kita lanjut dengan sesi diskusi mohon bantuannya Pak Jayan atau Pak Firman untuk menampilkan please pertanyaannya oke jadi saya akan langsung bacakan saja ya supaya waktunya bisa lebih efektif yang pertama ada pertanyaan dari maaf itu tadi slide-nya masih belum terlihat oke pertanyaan dari Satya Biologi dari Prodi Biologi oke Ibu Popi kalau di Wikipedia biasanya di bawahnya ada referensi juga nah kalau saya lihat banyak juga referensinya yang bersembuh dari referensi Primer apakah tidak masalah kalau kita mengacu atau kalau kita pakai ini saya artikan apakah kita mengacu ke Wikipedia bukan ke Primer silahkan Ibu Popi baik tadi yang seperti saya katakan kalau yang diambil kata-kata atau acuannya adalah Wikipedianya jadi Anda citasi Wikipedianya tentu saja itu yang dihindari tapi kalau saya tangkap lagi di sini di Wikipedia itu kan ada referensinya di bawahnya iya betul Anda misalnya mau mengambil sumbernya dari referensi Wikipedia jadi Anda akan mencari referensi yang ditulis di Wikipedia lalu Anda buka Anda download Anda baca nah itu yang boleh jadi Anda mengambil referensinya dari si paper yang disitasi Wikipedia jadi Anda tidak mensitasi Wikipedia gitu kira-kira dapat diterima enggak maksudnya jadi yang disitasi adalah jadi yang Anda buka Anda baca adalah referensinya yang dipakai oleh Wikipedia silahkan baca Wikipedianya tapi kemudian Anda juga membuka referensinya Wikipedia lalu itu yang Anda jadikan sebagai bahan acuan Anda bukan Wikipedianya gitu ya terima kasih Bu Bopik rasanya sudah cukup jelas ya kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Nicholas Yamahoki dari Prodi Mikrobiologi bagaimana untuk jurnal yang masih preprint atau belum di peer review sebagai contoh dalam kasus COVID yang sedang banyak dipelajari dan banyak sekali hasil penelitian terbaru kita perlu menggunakan referensi yang paling terkini bahkan berlomba dengan waktu bila menunggu jurnal tersebut di review kita bisa tertinggal atau mungkin terlambat update-nya bagaimana pendapat dan saran dari Ibu Kofi terima kasih oke ya ini cukup sepertinya dia cukup mengupdate informasi yang berkembang betul ada yang namanya bio archive gitu ya dan bio archive itu adalah semacam preprint yang dimana jurnalnya itu belum di peer review nah kembali lagi saya saya balik ke konsep di awal bahwa kita harus memiliki mensitasi paper yang kredibel jika Anda ingin melakukan citasi dari preprint itu saya tidak bisa katakan sebagai jurnal karena dia belum publish belum peer review sebenarnya sama saja artinya Anda tidak yakin bahwa itu kredibel karena satu memang belum peer review kedua dia masih akan terus berubah si preprint itu masih akan kemungkinan masih akan terus berubah di edit oleh autornya tergantung misalnya eksperimen dia masih berjalan jadi Anda tidak memiliki landasan atau fundamental dari informasi yang ada di preprint itu secara jelas siapa tahu dia diubah lagi datanya karena dia masih berjalan proses penelitiannya nah bagaimana kita menggunakan preprint ini itu artinya kita bisa gunakan sebagai misalnya bahan diskusi atau sebagai tidak menjadi acuan referensi paper atau skripsi Anda saya tidak tahu mungkin zaman akan berkembang tapi rasanya sampai sekarang ketika Anda melakukan citasi untuk penulisan karya ilmiah preprint itu belum bisa diterima seperti itu tapi kalau untuk bahan diskusi itu sangat penting karena preprint ini seperti apa ya kayak cepat-cepatan juga nih peneliti ini saya sudah ngerjain ini biar gak disalip sama peneliti lain jadi dia sudah tahu grup lain tahu oh ini yang ngerjain ini si grup ini duluan seperti itu jadi biasanya bio archive itu digunakan oleh peneliti zaman sekarang seperti itu mungkin sudah jelas atau bagaimana bisa ditanyakan lagi kalau kurang kurang jelas oke saudara Niko apakah sudah jelas Niko cukup jelas terima kasih kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ganjar Cahyadi bagaimana jika kita memerlukan atau tertarik dengan paper yang tidak open access dan tidak dilangan oleh ITB secara cepat di luar bertanya ke autors atau ke teman silakan Ibu jadi bagaimana ini ya maksudnya saya ngebayanginnya oke tidak open access tidak dilanggar dengan ITB lalu Anda tidak punya teman misalnya terus Anda tidak mau penulis ke autor gitu jadi Anda maunya gimana gitu saya juga bingung jawabnya ini pertama tentu saja Anda akan bertanya ke sumber lain gitu ya selain teman Anda atau mungkin ke dosen Anda jadi misalnya saya punya paper penting tapi saya gak punya akses gitu ya saya gak bisa ngomong disini ngajarin Anda pakai Sci-Hub gak semua Sci-Hub juga bisa diambil gitu ya saya gak tahu mungkin ganjar tahu Sci-Hub atau enggak cuman disini ya adalah effort Anda untuk mencari paper itu tapi kalau udah mentok nih gak dapet kita punya opsi untuk mencari sumber lain gitu siapa tahu aja ada lagi sumber-sumber atau hasil-hasil studi lain yang mirip atau serupa jadi Anda tidak terpaku dari satu acuan saja itu ada lalu yang ke ini ada pertanyaan lagi ya terkait dari ganjar juga dari ganjar terkait dengan teknisme delay tadi Ibu Popi saat menambah citasi dengan author yang banyak di Word lalu muncul nama semua author dan tahu publishing harus di edit manual apakah ada settingan yang salah pada mendeley-nya atau bagaimana itu di bagian misalnya itu di bagian drop down menu-nya mendeley gitu ya yang tadi saya tunjukkan di bagian kanan atas itu harus di edit lagi jadi biasanya kalau autornya banyak maka di daftar pustaka kita dia akan menambahkan add all dia gak akan nulis semua autor ke dalam daftar pustaka kita jadi secara otomatis ketika ada lima autor tertulis autor ke enam akan menjadi add all nah itu biasanya seperti itu lalu tahun publish tentu saja ada satu gitu ya jadi sehingga yang di edit itu adalah mendeley desktopnya di bagian informasi paper disitu jadi Anda tuh ketika mendownload paper atau melakukan web importer begitu paper terdownload di desktop Anda maka Anda meluangkan waktu sedikit lah itu gak akan lama sih untuk memberi informasi yang valid ke dalam mendelai desktop Anda demikian Bu Leni untuk saudara ganjar sudah bisa di konfirmasi sudah 17 atau butuh penjelasan lanjutan oke kita lanjut dulu saja ya kalau gitu ke pertanyaan selanjutnya dari Yuda Muhammad 119 TPP untuk membuat infografis atau poster atau artikel bebas boleh ke sumber seperti blog website berita lifestyle atau tidak karena bukan untuk keperluan ilmiah atau penelitian tetapi untuk publikasi boleh silahkan tapi Anda jangan lupa melakukan apa namanya menulis sumber dari mana asalnya si poster atau infografis gambar-gambar yang Anda ambil gitu misalnya Anda mengambil gambar dari kompas gitu ya itu punya copyrightnya kompas misalnya atau berita lifestyle tapi ini kan bukan untuk publikasi maksudnya bukan untuk penelitian ilmiah itu enggak masalah silahkan tapi jangan lupa Anda tercantumkan siapa autor atau sumbernya nanti marah yang punya kalau tidak dicantumkan ya mungkin harus dijelaskan lagi kali ya ada apa Yuda ini poster ini poster dalam dalam rangka event apa ya kalau misalnya untuk conference ya sudah pasti itu terkait dengan ilmiah gitu ya oh ini poster untuk lomba tapi lombanya lomba karya ilmiah ya tetap saja mengikuti idea ilmiah jadi harus cek kembali kali ya untuk event seperti apa poster untuk lomba atau blog oke sudah terjawab ya ya baik kalau begitu bisa kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Alfina Putri biologi saya ingin bertanya bagaimana jika ingin bagaimana jika yang ingin saya referensikan adalah definisi yang baku dan sulit ditafsirkan dengan bahasa sendiri maksudnya gimana ini saya gak ngerti bule ini mungkin salah dari Alfina boleh mungkin boleh dinyalakan boleh bertanya langsung kepada bu Kopi karena pertanyaannya sulit ditafsirkan dengan bahasa sendiri maksudnya bagaimana Alfina masih bergabung bisa diaktifkan saja video atau audio bebas oke maksud saya ada definisi yang baku masih tetap saya gak ngerti maksud definisi yang baku apakah ada suaranya ya sudah terdengar ya menurut saya itu seperti definisi kayak Indonesia ada eh sapi adalah gitu kayak bahasanya tuh yang yang kayak ada aristosteles atau orang-orang yang memang lebih ilmunya lebih tinggi ya seperti itu karena saya banyak nemunya tuh yang seperti itu jadi kayak gimana ya buat nge-revelsi pakai bahasa sendirinya karena kan itu orangnya lebih penting lebih berilmu daripada saya gitu terima kasih oke ini saya saya coba menangkap pertanyaannya Alfina dulu ya jadi Alfina itu mau menulis suatu paper ilmiah ini ya saya anggap paper ilmiah loh ya dari quote-nya Newton atau Aristoteles atau ya oke kalau sih pernyataannya Newton atau Aristoteles itu ada bukunya bukunya sudah sangat tua sekali pastinya itu bisa disitasi contoh saya dalam disertasi saya saya mengquote bukunya Charles Darwin jadi saya mengquote Charles Darwin dan bukunya memang ada kebetulan memang bukunya sudah tua sekali dan available online dan available online jadi saya bisa mengquote Darwin tahun 1800 sekian karena itu sangat umum gitu ya maksudnya bukan sangat umum semacam teori gitu ya teorinya dari Einstein atau siapa itu yang mau kita masukkan lagi tapi biasanya nih ya kalau di paper paper jurnal gitu ya oke mungkin Anda membuat laporan KP gitu ya atau praktikum saya nggak tahu apakah laporan praktikum Anda perlu mengquote Aristoteles atau Newton saya nggak saya nggak yakin Anda perlu melakukan itu gitu tapi kalau Anda mau melakukan quote sebagai apa ya diskripsi Anda gitu ya di halaman pertama itu ya silahkan itu bukan citasi untuk penulisan ilmiah gitu itu hanya citasi untuk mempercantik skripsi Anda tapi bukan bagian dari tubuh bagian dari artikel ilmiah Anda gitu semoga jelas ya atau ada satu lagi misalnya Indonesia adalah negara kepulauan Anda nggak perlu citasi itu orang semua sudah tahu dan itu general jadi nggak perlu ada misalnya citasi Presiden Jokowi nggak itu nggak perlu gitu ya tidak tidak sekaku itu oke sudah ya kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Arjuna Salim Rodi Biologi apakah kita boleh mengocitasi skripsi dari kakak tingkat 10 tahun terakhir lalu untuk program computer program yang dilakukan yang digunakan untuk metode penelitian semisal SPSS apakah harus terlisensi baik mensitasi skripsi boleh walaupun skripsinya memang sudah sudah lama tapi Anda perlu mempertimbangkan apakah memang Anda butuh data data dari skripsi itu memang kalau misalnya dibutuhkan silahkan disitasi walaupun 10 tahun terakhir tapi sebaiknya Anda akan mencari data-data yang terbut mutakhir ya yang terbaru begitu jadi kalau Anda sudah dapat data yang lebih baru mengapa Anda mensitasi yang sudah lama kecuali memang Anda membutuhkan dan Anda melakukan studinya lagi dan Anda menggunakan data dari data 10 tahun yang lalu itu enggak masalah silahkan disitasi lalu untuk computer program ini jangan dikasih tahu Anda pakai lisensi atau enggak oke Anda misalnya mau mensitasi Anda pakai metode pakai SPSS gitu ya SPSS kan harusnya bayar sebenarnya atau SAS nah itu silahkan disitasi nah softwarenya SPSS tahun berapa siapa perusahaannya gitu ya SPSS softwarenya apa jadi Anda enggak perlu enggak perlu menuliskan atau kita enggak enggak perlu tahu informasi apakah Anda memakai SPSS lisensi atau tidak yang pasti jika Anda pakai SPSS Anda mensitasi si software SPSS tersebut gitu saya pikir cukup jelas pertanyaan jawaban dari Bu Kopi kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya masih ada kasih ya oke Catherine dari Catherine Harlin dari Prodip Mikrobiologi saya ingin bertanya bila ingin menyantumkan suatu kejadian atau real case yang dilaporkan di berita apakah koran atau website berita dapat dianggap sebagai sumber yang kredibel ya itu bisa jadi misalnya Covid ya Anda mau menyantumkan bahwa per tanggal atau per bulan Juni orang Indonesia yang sudah terdeteksi positif Covid adalah sekian banyak orang lalu Anda tampilkan itu kan enggak harus publikasi ilmiah kan itu adalah sumber dari misalnya Kompas atau dari Metro TV gitu ya Anda boleh mengambil koran online atau website-nya dan silakan Anda download maksudnya dilakukan di sitation managernya itu di klik drop down menu untuk web page atau website gitu nanti Anda akan otomatis di daftar pustaka akan terlihat tanggal berapa Anda mengunduh informasi tersebut gitu jadi hal-hal seperti itu bisa jadi itu sebagai sumber acuan dapat dikatakan kredibel ya kalau memang Anda tidak menggunakan koran yang abal-abal atau apa ya mungkin kita sudah tahu lah ya kalau misalnya kita menggunakan informasi dari Kompas memang itu bukan artikel ini ya karena itu adalah suatu data sama seperti kita mencintasi data statistik dari Biro Pusat Statistik atau FAO jadi Anda akan mencintasi website-nya terima kasih terima kasih Ibu Popi pertanyaan selanjutnya apakah masih ada ya dari Andre Hendrawan Prodi Bioteknologi apakah user dapat memasukkan style daftar pustaka sendiri dari luar yang tersedia contoh formatesis atau disertasi ITB melalui oke ini belum ada ya saya juga mencari-cari ini karena kalau kita pakai menulis tesis dalam bahasa Indonesia ya kan saya belum tahu ini saya belum bisa jawab jadi kan akhirnya kalau gitu manual lagi misalnya kita memakai format yang tidak ada demand delay jadi nanti saya cari dulu sampai sekarang saya juga belum nemu gimana caranya secara otomatisasi begitu Anda bisa melakukan apa sih sesuai dengan format yang Anda mau gitu ya kalau tidak salah end note bisa kalau end note bisa Mendeley mungkin Bu Poppy lebih saya belum menemuin ini kalau untuk yang Mendeley tapi biasanya karena kita menulis yang format bahasa Inggris gitu ya menulis paper tapi kalau Anda mau menulis laporan praktik laporan KP saya rasa tidak masalah mau pakai citasi stylenya Mendeley misalnya pakai stylenya plant biotech diurnal misalnya bukan yang nature kalau nature kan angka ya modelan citasinya gitu tapi nanti silahkan dibicarakan dengan pemimpinan seperti apa apakah kita masih punya pertanyaan selanjutnya ya dari Didi Trihartomo Prodi S2 Biologi menulis publikasi ilmiah lebih baik mulai dari bab satu urut sampai bab terakhir atau wajah atau bu popi ada saran sebaiknya urutannya bagaimana lalu yang dua mungkin bisa dijawab terlebih dahulu sebelum kita masuk ke kedua kalau dari pengalaman saya bab satu itu bab terakhir yang saya tulis jadi ketika saya sudah mencari garis besar atau benang merah dari penelitian saya maka saya akan lebih mudah menulis tinjauan pustaka jadi karena saya sudah tahu lebih targeted daripada kita menulis bab satu dulu lalu kemudian kita masih jalan eksperimennya atau masih ada data yang mesti ubah-ubah kecuali kalau tinjauan pustakanya masih lebih general itu enggak masalah tapi kalau pengalaman saya best practice-nya adalah saya menulis metode dulu yang paling gampang karena saya sudah kerjakan metodenya kemudian hasil lalu kesimpulan dan terakhir adalah bab satu sebenarnya jadi saya flip saya balik gitu kalau dari saya mungkin yang lain juga ada pengalaman ya tergantung personal masing-masing lalu pertanyaan yang kedua saya pernah melihat software bioinformatics dari publikasi preprint tetapi sudah banyak disitasi banyak peneliti dalam publikasi publikasi lain yang tidak bersifat preprint bagaimana menurut Bu Poppy mengenai kondisi ini apakah normal atau ada hal khusus yang diperhatikan sebetulnya ini sudah ada yang menanyakan ya Bu Poppy tapi mungkin bisa oke ini terkait dengan yang bioinformatics Anda kan mau mencintasi softwarenya bukan paper dari softwarenya memang sekarang banyak sekali programmer yang memiliki github repo ya github repository gitu jadi saya juga termasuk memakai satu software yang saya ambil dari github repo seorang peneliti begitu tapi dia belum punya belum keluar papernya nah disitu saya menuliskan jadi saya tidak mendownload papernya dia tapi saya mencantumkan software saya atas nama autor tersebut misalnya siapa namanya X et al tahun berapa judul nama softwarenya apa lalu disitu ada tulisan unpublished gitu ya itu sudah karena ini software begitu memang banyak juga yang tidak belum belum keluar publikasinya tapi kalau softwarenya anda sudah pakai dan ternyata itu dapat menghasilkan output yang bagus untuk penelitian anda gak masalah jadi memang itu sudah sudah dilakukan oleh beberapa peneliti untuk menggunakan software yang masih belum publis tapi dia sendiri bahkan gak bikin preprint sebenarnya gitu jadi softwarenya yang disitasi gitu nama softwarenya dan tulis unpublished oke dari Pak Mas Didit apakah sudah terjawab semua oke kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya sudah semua oke ada di chat yang terakhir juga sudah ada sudah semua ya ini dari Lulu Nisrina maaf ini masih ada ya menampilkan dari Lulu Nisrina apakah menampilkan gambar yang kita download dari Google atau untuk dimasukkan dalam poster ilmiah sebagai dukungan untuk desain poster apakah perlu melampilkan referensi gambarnya iya jadi anda mendownload gambar dari Google itu sangat umum misalnya anda mengambil gambar dari Google Google itu ada apa namanya ini terkait dengan hak cipta jadi anda dapat memilih apakah anda mau mengambil gambar yang ada jelas hak ciptanya atau tidak jadi kalau misalnya jelas ada hak ciptanya anda harus mencantumkan itu siapa autornya jadi kayak misalnya dia punya ada di slide saya terakhir saya mencantumkan sisi creative common license isi by SA seperti itu jadi kalau ada gambar yang memang dilisensikan seperti itu dia partial copyright anda harus mencantumkan kecuali gambarnya gambar Mona Lisa ya anda mau disantumin sumber apa gitu buat Mona Lisa kecuali menulisannya sudah diedit dengan art tertentu nah itu ada autornya mungkin jadi saya 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 juga mau menanyakan sebenarnya poster ilmiah gambarnya di download dari Google tapi kan anda mengambil gambarnya itu misalnya untuk poster ilmiah adalah gambar yang memang misalnya misalnya spotway nah itu kan dari paper ilmiah juga tentu saja anda akan melampirkan referensinya ya kan gitu tapi ini untuk desain poster ya kalau dia memang bersifat umum tidak ada yang memiliki tidak ada authorship itu gak masalah sih jadi kalau misalnya anda mengambil semacam shape smart shape atau apa saya gak tahu nih konteksnya apa nih Nisrina Lulu Nisrina mungkin bisa lebih spesifik Lulu bisa menjelaskan sedikit ini terkait kebutuhannya seperti apa terima kasih banyak bu maksud saya begini bu jadi saya sekarang lagi mendesain poster ilmiah nah ada beberapa icon dari Google yang saya download misalnya saya butuh gambar DNA double helix seperti itu bu yang itu untuk mempercantik poster sehingga lebih eye-catching gitu bu apakah itu kan itu umum sekali ya bu DNA double helix itu kita download dari Google misalkan kita butuh gambar bentuk PNG gitu bu apakah kita memang harus menampilkan referensi gambar tersebut atau itu adalah gambar yang umum sehingga kita tidak perlu menampilkan referensi dari gambar tersebut nah umum atau tidaknya itu yang tahu Anda nanti kalau misalnya Anda mengambil gambar itu dari suatu website gitu ya dan ada authorshipnya ya Anda harus cantumkan nggak usah gede-gede gitu ya misalnya gambar Anda itu Anda taruh kecil aja ukuran misalnya poster Anda ukuran A3 Anda tulis referensi misalnya ukuran 8 font itu nggak akan mengganggu gitu ya tapi kalau misalnya dia umum Anda bisa ngambil secara free dan nggak ada keterangan itu adalah copyright atau sisi baik sesuatu atau sisi baik SA creative common license itu bisa Anda pakai saja gitu jadi yang misalnya free download gitu Anda tidak perlu mencantumkan referensi gambarnya karena dia sudah memperbolehkan biasanya kalau ada juga yang gambar-gambar ada tulisannya pede gitu ya public domain itu Anda Anda nggak perlu lagi mencantumkan referensinya gitu jadi tergantung nanti Anda mendapatkan sumbernya dari mana sebenarnya Anda yang tahu gitu baik Bu terima kasih Bu terima kasih banyak acuannya adalah bukan gambar apa tetapi apakah file tersebut begitu gambar ataupun apapun memiliki copyright tertentu atau tidak gitu mau hanya foto ball pen gitu atau semut tapi kalau itu ada copyright kita harus ya apakah ada lagi rasanya tidak ada pertanyaannya semua sudah terjawab terima kasih banyak kepada Ibu copy karena kita juga sudah lewat dari jadwal yang kita jatalkan ya 8 menit ini sebetulnya tadi ada tambahan dari Pak Indra Pak Indra apakah masih hubung atau tidak atau saya tambahkan sedikit jadi tadi terkait dengan poster ya poster walaupun itu bukan untuk keperluan penelitian atau akademik secara akademik masukan dari Pak Indra adalah kita tetap harus yakin bahwa informasi yang kita sampaikan adalah informasi yang kredibel valid update relevant jadi apakah itu untuk poster yang nanti ditampilkan bukan di conference atau di kampus tetapi terlebih jika untuk halayak umum apalagi itu kita sebagai akademis harus selalu membiasakan juga bahwa kita selalu memastikan informasi yang kita berikan adalah informasi yang tepat jadi jangan sampai kita memberikan informasi yang tidak tepat saja dan terkait dengan citasi untuk skripsi intinya adalah mungkin Bu Kopi juga bisa mengkonfirmasi kembali jika memang dibutuhkan dari data skripsi tersebut tetapi bukan untuk sebagai acuan kalau kita mau mengacu publikasi yang lain jadi bukan untuk sebagai sumber referensi yang sekunder jadi mentang-mentang kita penelitiannya sama tentang topiknya lalu kemudian semua referensinya diambil dari skripsi tersebut bukan datanya jadi harap dipilah dengan baik mensintasinya itu seperti apa Ibu Kopi mungkin bisa merap up kalau misalnya masih ada wrap up sedikit sebelum kita tutup webinar kita siang ini silahkan ya terima kasih Bu Lenny jadi terima kasih partisipasinya ini para mahasiswa semoga setelah ini ada hal-hal yang bermanfaat dan bisa meng-improve skill menulis Anda dan tentu saja tidak lagi menulis atau mensitasi asal-asalan misalnya jadi Anda sudah tahu scientific writing itu memang harus credible sumbernya kemudian Anda juga harus benar mensitasinya atau layak mensitasinya tidak copy-paste hati-hati dengan yang namanya plagiarism begitu karena close to that Anda akan bermasalah ya begitu dari saya demikian Bu Lenny semoga bermanfaat buat para mahasiswa silakan saya kembalikan ke Ibu Lenny baik terima kasih banyak semuanya Ibu terutama saya ucapkan kepada Ibu Kopi selaku narasumber webinar kita sore hari ini dan tentunya kepada semua yang telah mengikuti webinar ini dari rekan-rekan dosen tenaga pendidikan dan juga mahasiswa semua semoga webinar kita sore ini berguna bermanfaat bagi kita semua dan juga sampai bertemu kembali di webinar SITH Academic Skills Series selanjutnya terima kasih selamat sore saya ucapkan juga Assalamualaikum Warahmatullahi Selamat sore semuanya sore semuanya terima kasih terima kasih Teleni Panitia Pak Indra Pak Angga thanks thank you Lenny thanks Pak Indra ya atur nuhun teh popi luar biasa banget materinya saya sangat suka ini yang kita bisa bikin grup itu loh terus kamu sangat suka gimana ya 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 yang ya ya Terima kasih.